kamu mungkin pernah mendengar mereka disebut telur ubur-ubur atau bahkan disebut ubur-ubur tapi istilah yang benar untuk menyebut mereka adalah salp helep bukan helep bukan salep bukan salep salp atau salpa butuh helep pada pandangan pertama, salp mungkin terlihat sangat asing mereka memulai hidup sebagai zooplankton organisme mikro yang mengapung di seluruh lautan dan mereka terlihat seperti ubur-ubur yang berbentuk tabung tanpa tentakel yang bersengat jadi salp lebih aman daripada ubur-ubur salp seringkali ditemui mengarungi lautan secara individu atau membentuk komunitas yang menyerupai rantai panjang atau bentuk-bentuk lain spesies terkecil hanya berukuran beberapa milimeter sementara spesies terbesar mampu tumbuh hingga mencapai 30 cm meskipun berpenampilan primitif salp memiliki mulut, jantung, insang, dan bahkan semacam placenta jadi salp lebih berkerabat dekat dengan ikan dan vertebrata bahkan aman jika dikatakan salp lebih berkerabat dengan kita seperti yang sudah kita pernah bahas ubur-ubur termasuk ke dalam film Nidaria yang merupakan kelompok yang sama dengan koral atau karang serta anemon tapi salp adalah tunikata yang merupakan bagian dari film kordata kelompok di mana manusia berada hal yang menyatukan semua organisme dalam film kordata adalah adanya notochord atau notochorda struktur fleksibel seperti batang yang terbuat dari bahan yang mirip dengan tulang rawan pada vertebrata seperti kita notochorda akan berkembang menjadi tulang punggung nah, meskipun salp dewasa adalah organisme jeli berbentuk tabung yang licin dan tanpa tulang sama sekali larva mereka memiliki notochorda dan ini menempatkan salp diantara kerabat invertebrata terdekat kita yang masih hidup ini berarti salp dapat memberikan kita banyak informasi tentang leluhur kuno vertebrata dan mekanisme evolusi yang telah membentuk film kordata selama ribuan tahun yang otomatis menjadikan mereka anggota ekosistem laut yang sangat penting saat ini ada sekitar 40 hingga 50 spesies salp yang diketahui yang tersebar di seluruh lautan dan di sekitar antartika jumlah mereka sangat banyak bahkan melebihi jumlah krill salp menghabiskan seluruh masa hidup mereka dengan menyusuri lautan meluncur menggunakan propulsijet menarik air dari sifon di satu ujung tubuh dan mendorongnya keluar di ujung tubuh yang lain proses berenang ini bisa sekaligus menjadi proses makan karena air yang melewati jaring lendir internal akan memerangkap apapun yang masuk ke dalam tubuhnya sistem ini memungkinkan salp untuk mengkonsumsi segala sesuatu mulai dari bakteri kecil yang berukuran kurang dari 1 mikrometer hingga larva yang berukuran 1000 kali lipatnya dan salp individu dapat menyaring antara 1 hingga 55 liter air setiap jam ini sangat mengesankan mengingat panjang tubuhnya yang rata-rata hanya sekitar 10 cm ini menjadikan salp sebagai salah satu filter feeder yang paling efisien di laut dan mereka mendapatkan julukan vacuum cleaner laut kemampuan mereka untuk menyaring partikel yang sangat kecil di air juga merupakan alasan mengapa mereka dapat bertahan hidup di laut terbuka dimana bakteri dan phytoplankton salp adalah sumber makanan yang paling umum dan ketika makanan benar-benar melimpah seperti salp fenomena alga bloom salp individu maupun komunitas dapat mengatasi fenomena tersebut secara signifikan salp dapat bereproduksi secara aseksual membuat klon kecil berulang-ulang hingga membentuk rantai panjang berisikan klon identik yang melekat pada individu aslinya individu dari beberapa spesial salp dapat menghasilkan hingga 900 klon dan rantai komunitas klon ini dapat mencapai panjang hingga 15 meter rantai ini sering tumbuh menjadi bentuk-bentuk yang luar biasa seperti lingkaran helix atau helix ganda pada titik tertentu seperti ketika terjadinya badai tsunami atau karena pemangsa rantai klon ini dapat putus tapi gak masalah karena klon akan tetap berlanjut tumbuh menjadi barisan panjang individu dewasa yang tubuhnya berfungsi penuh hanya dalam waktu 48 jam sangat cepat dan memang demikian faktanya salp adalah salah satu organisme multiseluler yang memiliki pertumbuhan paling cepat di bumi mereka dapat menambah panjang tubuh mereka hingga 10% setiap jam pertumbuhan cepat ini membantu salp menjadi dewasa dengan cepat dan meningkatkan ukuran populasi mereka dengan cepat yang mengarah ke komunitas yang lebih besar salp dapat bertahan hidup antara 2 minggu dan 3 bulan sebelum dimakan oleh makhluk lain atau kehilangan tenaga untuk berenang dan perlahan-lahan jatuh ke dasar laut dimana mereka akan dimakan oleh organisme lain kloning yang berlangsung cepat memungkinkan salp memanfaatkan sumber makanan yang melimpah tetapi akan membuat mereka rentan dari sudut pandang evolusi karena kalau kloning terus-menerus maka suatu saat akan terjadi krisis jenis kelamin dimana satu jenis kelamin akan lebih melimpah daripada jenis kelamin yang lain jadi salp mengatasinya dengan menjaga gen mereka tetap segar dengan tetap mengusahakan reproduksi secara seksual semua klon dalam komunitas adalah betina tetapi begitu mereka dewasa beberapa akan berubah menjadi jantan ini dikenal sebagai sequential hemafroditism atau hermafroditisme berurut setiap klon betina memiliki sel telur yang dapat dibuahi oleh sperma dari komunitas lain telur yang terbuahi tetap berada di dalam tubuh betina sampai matang hingga kemudian mereka akan berenang dan memulai kembali siklus kloningnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati